Mereka aja nggak paham, cuman kalo nanti mau dijelasin lagi susah juga Sebetulnya di pelintir-pelintirnya gimana-gimana Tapi ketika ada rame Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lagi rame nih bang, ini main sendiri-sindiran Sebenernya gimana sih bang? Kalo Ido pribadi sama si bang Bilar Itu bener-bener nggak ada permasalahan apapun Kalo memang ada pihak yang mungkin tersinggung lah teman-teman Atau para fansnya bang Bilar Ido pribadi minta maaf ya Karena memang nggak ada niat untuk kesana Terus yang kedua Itu postingan Ido Itu player udah naik Player untuk promo Bahwasannya kita memang isi acara di suatu tempat Dan Ido Sebelumnya pastikan juga kan Dan orang itu juga pastikan Kalian nggak apa-apa satu panggung sama bang Bilar Ya nggak apa-apa Memang nggak ada permasalahan apapun Oh ya sudah Katanya gitu Nah justru Ido bilang Tanya aja ke bang Bilarnya Kita kalo ada disitu gimana? Aman nggak? Harusnya aman Nah itu bilang Kak Kita kemungkinan dari Bandung berangkat Langsung ke lokasi Langsung ke lokasi Ya sudah Mungkin Kak harus di backupin Nah kebetulan mau berangkat Dan di cancel Gitu Gokong mendadak banget Kenapa? Karena ada satu hal dan hal lainnya Katanya gitu Oh ya sudah Terus Ido posting tuh Player yang Ido bikin cancel Dan naikin Nah malah Mojokin ke Ido nya gitu Sebenarnya nih Mojokin ke Ido nya Kenapa? Takutin apa segala macam Sebenarnya pribadi kita mah Aman-aman aja Nggak ada yang gimana-gimana Tapi Mungkin yang Banyak yang memojokkan Atau apa Salah paham sebenarnya Ya udah Dan kita kebetulan Pas waktu itu Lagi berkunjung ke ini Ke Shaky lah Lagi bercanda-bercandaan Di situ Di mobil Panik gak-panik gak Apa segala macam Ido story-in kan ada muka si E Iya Teman saudara lah Asistainnya Mami Umi Jadi Ido buat itu Hapus babang Hapus babang Jadi Eh Kebetulan aja sebenarnya Nggak ada yang nyinggung kesana sebenarnya Cuman kalau untuk masalah pribadi Ido dengan Bang Gilan mah Nggak ada apa-apa Aman-aman aja sih sebenarnya Tapi dia kan sempet Mention juga tuh Yang di live IG tuh Nggak Siapa yang harus panik gitu kan Mungkin Mungkin itu Apa namanya Ada mungkin fans Atau apa yang ngadu Mungkin yang bikin Peace Roof Sebenarnya gak ada apa-apa Sama dia juga aman-aman aja Bahkan kita udah Mau janjian untuk Pengen Sebagai pelengkap Biodata Biografi Iki Ido Mungkin Ido kan pengen Ngelanjutin kuliah lagi ya Nanti salah satunya Menaruh sumbernya dia Pengen minta pengen Kalau memang dia berkenan nantinya Tapi Ido sudah Kontek-kontek kan Sudah janjian dan Dia bilang Udah bro atur aja aman Sebenarnya aman-aman aja sebenarnya Cuman Aman Ido udah komunikasi Kalau Bang Gilan Iya aman atur aja Katanya Ido bilang Ido pengen lengkapin biodata Dari biografi Ido sendiri gitu Udah aman-aman aja Cuman Ya karena memang Apa ya Mereka aja gak paham Cuman kalau memang nanti Mau dijelasin lagi Susah juga Sebetulnya di pelintir-pelintirnya Gimana-gimana Tapi ketika ada rame gini Lo berusaha ngomongin Bilar gak? Menjelasin Atau tanya-tanya apa gitu Sebenarnya gak ada rame apa sih Gitu kan Tia Sebenarnya Sebenarnya komunikasinya asik Sebenarnya sama Sama kita mah Cuman Mereka aja sih Ya udah kita sama-sama tau aja lah Mereka aja maksudnya gimana nih? Netizen 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 aja Mungkin terlalu fanati Mungkin teriang dengan permasalahannya lalu Atau apalah Gak nget ya Cuman kan kalau kita secara pribadi Ido dengan Bilarnya masuk Ipik aja gak ada yang gimana-gimana Gitu sih Sudah ya Sudah biasa Masalah yang kecil di besar-besar Makanya Ido bingung juga Ini apalagi Sebenarnya Secara kebutuhan bersangkut paut aja sebenarnya Cuman Ya udah lah Mungkin sudah jalannya Dan Ido juga gak tau Gak mau banyak Bawang dorot yang banyak ya Buat orang-orang juga Sehingga Komennya juga jadi Kurang enak atau apa Jadi Ido juga merasa Tersinggung juga Gitu ya Cuman ya udahlah Mungkin sudah jalannya Banyak-banyak Sabar aja Tapi suatu saat Kalau misalkan di satu panggung Gitu Gak masalah Gitu Secara pribadi Ido gak ada permasalahan apapun dengan orang gila Saling memaafkan Gitu lebih baik Saling Kita juga Pengennya Satu panggung Karena ruang lingkung Entertainment itu sangat kecil sekali Bisa ketemu di mana pun Dan kapan pun Gitu sih Pengen menunjukkan Maksudnya Collab gitu Sebenernya 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 Kalau pribadi gini loh Kalau untuk pribadi sendiri Ngajak Collab Mungkin gak Kita juga gak mau Yang namanya Nanti yang ada kata-katanya Memanfaatkan momen Udah gitu Wah Sengaja ini Yang penting Insya Allah Personal Diantara kita Pribadi Sama beliau Mudah-mudahan Selalu baik Silatiraminya Mereka seperti apa Itu terserah mereka Yang penting secara personal Itu udah baik Tidak perlu Menunjukkan kebaikan itu Kepada orang lain Kalau memang Membawa kemudorotan Selamat menikmati Terima kasih Mak cik